lebar 8 panjangnya 41 kalau ini bikinnya dua dua kali teman-teman ya karena untuk tangan kanan dan kiri ya teman-teman cukup mudah bukan untuk pola cara membuat pola baju Sabrina nya Assalamualaikum teman-teman apa kabar teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita ini ya channel yang selalu membagikan tutorial tutorial baju-baju secara instan channel yang selalu bagikan cara-cara membuat pola secara instan secara cepat ya teman-teman ya semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan dalam cari rezeki dijauhkan dari segala penyakit ya apalagi di musim pandemi seperti ini nah berjumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan bagikan cara membuat pola baju model Sabrina ya cara membuat pola baju Sabrina ya teman-teman ya seperti biasa saya udah siapkan kotak-kotak seperti ini nanti saya akan jelas jelaskan satu persatu jangan di skip video ini ya biar teman-teman bisa mempraktekannya buat teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan pencet tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan buat teman-teman yang sudah pencet tombol subscribe saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih tanpa berlama-lama kita mulai aja ke tutorialnya pertama kita mau bikin pola badan depan contoh bajunya seperti gambar di samping ini ya kira-kira seperti itu teman-teman pertama kita bikin pola badan depannya dulu kotak ini panjangnya 28 kali 31 teman-teman lebar 28 tingginya 31 ini untuk pola bagian depan teman-teman tinggal ikutin aja caranya seperti ini dari pojok kanan ini ke kiri 5,5 cm teman-teman 5,5 cm titiknya ada di sini lalu dari pojok ini turun ke bawah 8 cm teman-teman 8 cm ada di sini titiknya lalu kita bentuk kerong lengan ya nah seperti ini ini kerong lengan ini dalamnya dari garis lurus ini dari titik ke titik ini dari garis lurus ini dalamnya 2 cm teman-teman 2 cm nah cukup mudah untuk pola bagian depannya cuma sesimpel ini ya ini posisi pola dilipat ya teman-teman untuk pola bagian belakangnya sama kotaknya 28 kali 31 dari pojok kanan ini ke kiri 5 cm teman-teman 5 cm titiknya ada di sini dan ke bawah 8 cm titiknya ada di sini teman-teman setelah itu kita garis lurus seperti ini kita bikin kerongnya dari garis ini turun masuk ke dalam 1,5 cm 1,5 cm kira-kira seperti ini nah seperti ini teman-teman ini untuk pola bagian belakang nah untuk pola bagian tangan seperti ini ini kotaknya beda lagi lebih gedean ya lebarnya 41 dan tingginya 45 teman-teman 45 untuk kerong tangan bagian depan ini sebelah sini untuk bagian depan dari pojok kiri ini ke kanan 7 cm titiknya ada di sini teman-teman dan ke bawah 7,5 cm jadi 7,5 cm titiknya ada di sini lalu kita garis lurus seperti ini nah dari garis ini ke dalam kerongannya itu 1,5 cm teman-teman 1,5 cm ya nah seperti ini teman-teman ini untuk pola bagian depan untuk kerong lengan bagian depan dan untuk bagian belakangnya di sini teman-teman dari pojok kanan ini ke kiri 6,5 cm 6,5 cm titiknya ada di sini dan ke bawah 7,5 cm titiknya ada di sini lalu kita hubungkan seperti ini nah untuk kerongannya dalamnya 1 cm teman-teman dari garis ini ya masuk ke dalam 1 cm nah seperti ini teman-teman ini untuk pola lengannya ya sedangkan pola rempelnya untuk badan bikin kotak panjang seperti ini ini panjangnya lebarnya 8 cm dan panjangnya 112 cm teman-teman mendingan kalau teman-teman ragu teman-teman dilebihin aja dari 112 cm jadi ntar kalau sisa tinggal dirempel atau dipotong gitu ya teman-teman ya nah ini bikinnya 1 cm aja teman-teman karena ini keliling depan belakang bikinnya 1 cm aja nah untuk tangannya 8 x 41 cm teman-teman lebar 8 cm panjangnya 41 cm kalau ini bikinnya 2 cm 2 kali teman-teman ya karena untuk tangan kanan dan kiri ya teman-teman cukup mudah bukan untuk pola cara membuat pola baju sabrinanya semoga video ini bermanfaat silahkan pilih salah satu video ini untuk menjalankan melanjutkan ke video selanjutnya terima kasih